Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar? Saya Gibran dari Divisi Marketing. Dalam video pembelajaran hari ini, saya ingin membawakan cara mengatasi mood swing pada anak. Gak sedikit orang tua merasa bingung dan khawatir saat melihat perubahan suasana hati atau mood swing pada anak mereka. Bunda atau ayah termasuk salah satunya, tenang, ada cara untuk mengatasi mood swing pada anak yang bisa diterapkan. Mood swing merupakan hal yang wajar terjadi pada umumnya, hanya berlangsung selama beberapa saat. Mood swing pada anak dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena ia kelelahan, stres, atau ketika ia sedang merasa cemas. Mood swing pada anak karena hal tersebut akan menghilang sendiri ketika penyebab stres pada anak teratasi. Namun selain faktor yang telah disebutkan di atas, terkadang mood swing pada anak juga bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, misalnya kekurangan asupan nutrisi, perubahan hormon dalam masa pertumbuhan, atau gangguan mental tertentu, seperti depresi atau gangguan bipolar pada anak. Mood swing yang terjadi karena penyakit atau gangguan mental tersebut umumnya berlangsung lama, dan penanganannya harus dilakukan oleh dokter. Cara mengatasi mood swing pada anak Lebih sering dialami oleh anak yang mulai beranjak remaja atau memasuki masa puberitas. Meski begitu, ada juga balita dan anak-anak yang bisa mengalami mood swing. Ketika sedang mengalami perubahan mood, mereka biasanya juga akan menjadi lebih mudah marah atau tantrum. Yang pertama, temukan pemicu mood swing tersebut. Ketika si kecil mengalami mood swing, dekatilah ia dan saat tenang. Kemudian jalin komunikasi dengan hangat sambil menanyakan masalah apa yang sedang terjadi, hingga membuat dirinya risau atau emosi. Jika ia tidak mau menjawab, jangan dipaksakan terus bertanya. Ada baiknya bunda dan ayah meningkatkan si kecil sejenak dan berikan kesempatan baginya untuk menenangkan diri. Ketika ia sudah merasa tenang, barulah tanyakan kembali terkait pemicu si mood swing itu apa. Setelah mengetahui pemicunya, ayah dan bunda bisa saling membantu cari solusi bersama si kecil. Yang kedua, alihkan dengan beragam aktivitas. Daripada membiarkan si buah hati terus berkeluh kesah atau emosi saat mood swing, cobalah alihkan perhatiannya dengan mengajak si kecil melakukan berbagai aktivitas yang menarik minatnya. Misalnya, mengajak jalan-jalan, membaca buku, menonton film, atau mendengarkan musik favorit. Yang ketiga, tawarkan makanan bergizi. Kurang asupan nutrisi tertentu seperti vitamin, mineral, protein, dan karbo. Bisa meningkatkan risiko anak untuk mengalami mood swing. Oleh karena itu, bunda dan ayah bisa menawarkan makanan ringan atau camilan sehat untuk anak-anak. Baik berupa sayuran, buah-buahan, yohard, atau kacang-kacangan. Sebaiknya hindari memberikan junk food atau makanan ringan, seperti kue, es krim, dan gorengan. Karena makanan ini tidak mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan anak. Nah, ini orang tua suka salah kaprah nih. Kasih makanannya junk food, es krim, atau yupi, dan semacamnya. Yang gampang dimakan dan yang disuka oleh anak. Yang keempat, biarkan ia bermain dengan temannya. Ada kalanya mood swing pada anak dapat teratasi saat ia bermain dengan temannya. Terlebih lagi, bagi anak usia remaja, persahabatan sangatlah penting untuk membentuk lingkungan sosial. Jadi, biarkanlah anak bermain dengan temannya ketika sedang mood swing. Namun, bunda dan ayah tetap harus memberikan batasan waktu agar ia tidak bermain terlalu ramah. Untuk menjaga penuluran COVID-19, bunda dan ayah juga bisa meminta si kecil untuk tidak bertemu langsung dengan teman-teman, melainkan daring atau video call. Yang kelima nih, terakhir, ajarkan keterampilan mengatasi emosi. Mood swing pada anak tetap tidak boleh diabaikan, apalagi sampai anak emosi berlebihan. Oleh karena itu, buda dan ayah juga perlu mendidik dan mengajarkan ia cara mengendalikan emosi. Misalnya, melalui relaksasi, meditasi, atau latihan pernafasan. Nah, itulah bagaimana cara mengatasi mood pada anak yang bisa dicoba. Perlu diingat, mood memang wajar dialami oleh anak-anak ketika mereka sedang kelelahan stres atau beranjak remaja. Namun, jika mood pada anak sudah terlalu sering muncul, apalagi sampai mengganggu aktivitas, prestasi di sekolah, atau kehidupannya, kondisi ini perlu diwaspadai. Apabila mood swing yang dialami si kecil sulut diatasi dan terlihat mengkhawatirkan, sebaiknya bunda dan ayah memeriksakannya ke dokter atau psikolog. Nah, ini ada berkaitannya sama moodnya tim kita, maksudnya di marketing. Jadi, dengan beban yang target kita terlalu besar, terlalu banyak, anak-anak pasti mood-moodan untuk jualannya. Mood-moodan untuk canvas, yang tadinya fulfill, dari pagi mau canvas, sampai datang ke kantor, sampai ke lapangan, akhirnya, nanti lagi lah, nanti lagi lah, atau nyari tempat lain yang tidak sesuai dengan jadwal. Terima kasih telah menonton!